Hai guys, selamat datang di segmen Bastori Inspirasi Oke jadi seperti biasa segmen Bastori Inspirasi ini Yarni tidak sendiri Dan Yarni kali ini sudah bersama-sama dengan seorang perempuan yang sangat menginspirasi Kita sambut saja langsung bintang tamu kita kali ini Olivia Hukunalan Hai 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 Olive Selamat gak jumpa Jadi Olive ini teman kuliahnya Yarni Kita lulus tahun 2014 dan sekarang baru berjumpa lagi di Bastori Inspirasi Setelah 8 tahun ya Setelah 8 tahun ya setelah masing-masing melalang buana Amin Dan Olive juga sudah banyak pencapaian dalam 8 tahun ini Dan salah satu cerita yang bakal sangat menginspirasi bakal dikupas di video kali ini Oke Olive Mungkin Olive bisa sapa dulu teman-teman Bastori Inspirasi yang sementara nonton Mungkin bisa kenalan juga namanya tinggalnya di mana Masih single atau latar belakang pendidikannya Silahkan Halo kawan-kawan sekalian Perkenalkan saya Olivia Hukunala Asalnya dari Pulau Buru Di pegunungan-pegunungan Pulau Buru Tepatnya di desa Fakal Itu salah satu pegunungan Desa di Buru Selatan Nah Yerni ini Kenal Yerni Selama kuliah di Vesip Unpati Dari 2010 sampai 2014 Yes Benar sekali Tiba juga sama-sama di Doan perwakilan mahasiswa ya Yer ya Iya sama-sama di PMF dulu ya Tapi beda jurusan Olif Pemerintahan Yerni Sosiologi Lulusan Cum Laudia Terus banget Satu di Penpati Lulus 2014 Kemudian kembali ke 6 role Di Buru Selatan Kerja 2017 Ambil keputusan untuk Melanjutkan studi di Jakarta Tepatnya di Universitas Nasional Mengambil Program studi Ilmu politik Konsen ke Ekonomi politik Oh jadi ekonomi politik ya Oke siap Jadi guys Olif ini Belakangan ini Kalau dilihat postingannya Di Instagram Di TikTok Memang Olif lagi concern Terhadap salah satu kasus Yang menurut kita nih Sangat penting Dan sangat kayak Bagus banget Untuk diangkat ke permukaan Supaya menjadi bahan pembelajaran Buat masyarakat lebih banyak Gitu ya Yaitu kasus Pemerkosaan Yang dilakukan Ayah kandung Ke anaknya sendiri Itu gimana ceritanya Olif Pertama kali dapat berita Tentang kasus ini Mulai dari tertarik Awal kasus ini Sampai sekarang Sudah ada di tahap Seperti apa Oh ya Jadi lewat lembaga Saya melalui lembaga Yang saya bentuk Itu namanya RPPAM Yaitu Literasi Politik Perempuan Dan Anak Indonesia Ya itu juga yang dibangun Sama Olif sendiri ya Itu salah satu Lembaga yang saya bentuk Dalam progres untuk Badan hukumnya Tapi Wow Sementara badan hukum Kita sudah mengawal Rasus Wow luar biasa sih Kenapa isunya itu Melanesia Kenapa itu fokus Melanesia Yang namanya Melanesia itu Dia ada di timur Untuk Maluku, Papua Dan NTT Maluku, Papua Sama NTT Tiga wilayah ini Disebut Melanesia ini Punya Angka kemiskinan Dan persoalan yang krusial Iya sih Yang harus kita lihat bersama Entah itu kemiskinan Ketepulakan pembangunan Dan banyak hal Apalagi dengan kita lihat bahwa Bicara pembangunan Tidak bisa dilepas-pisahkan Dari yang namanya Masalah perempuan dan anak Karena itu salah satu indikator Penting pembangunan adalah Bagaimana perempuan diberdayakan Iya setuju Setuju Itulah kenapa LPPA Melanesia Itu yang pertama Terkait dengan Kasus kekerasan seksual Yang dari bulan Januari Sampai hari ini Kita masih terus mengawal kasus itu Tepatnya di Kabupaten Bura Selatan Pusat Kota Namrole Oh jadi itu kejadiannya di Namrole Pusat Ibu Kota Namrole Dan kejadiannya bulan Januari 2022 Dari desember Tetapi baru dilaporkan di bulan Januari Oh oke Dan sampai bulan Januari itu Selama 23 hari Kasusnya itu Tidak tertangani dengan baik Tapi sudah dilaporkan Sudah dilaporkan Dilaporkan langsung oleh pihak kepolisian Pihak kesehatan Yang memang saat itu mereka Langsung menelpon pihak kepolisian Untuk melaporkan kasus itu Tapi anehnya 23 hari kasus itu Tidak ada efek apapun Untuk si pelaku Justru pelaku Bebas Berkeliaran Berkeliaran Dia bisa kabur Artinya bahwa Ketika pelaku bisa kabur dari sel Itu menandakan bahwa Lemahnya Kinerja kepolisian Dalam penanganan kasus-kasus ini Dan ini juga membuktikan bahwa Masalah perempuan dan anak Masalah kekerjaan seksual itu Belum tertangani dengan baik Orang masih menganggap bahwa Itu masalah biasa Dan kalau melaporkan Taib dong Ke keluarga dan lain-lain Padahal itu salah Harus melaporkan Dan itu harus Mendapatkan perlindungan Koron harus mendapatkan perlindungan Dan penanganan hukum Untuk memberikan Efek jera Terhadap pelaku Dan juga buat orang-orang lain Sebenarnya Pembelajaran untuk sembuh Jadi cerita ini Kasus pemerkosaan ini Ternyata sampai pada Anaknya itu meninggal dunia Yes Anaknya meninggal Meninggal dunia Sedih ya Iya sedih sekali Akan dong Umur 5 tahun 5 tahun 5 tahun Koron meninggal dunia pun Pelakunya masih berkeliaran Di saat itu Saya mencoba untuk Mengambil inisiatif Saya menulis Mengirimkan ke media lokal Artikel di media lokal Tetapi Kurang Menempat perhatian Mungkin karena kita Menulis Gimana ya Tapi saya coba untuk Dengan lembaga saya Menulis Selama 3 hari atau 4 hari Anaknya meninggal Setelah dia meninggal Saya copy lagi Tulisan itu Saya Posting di facebook Puji Tuhan Media-media Mulai tertarik Yes Media-media mulai tertarik Punya perhatian Dengan masalah itu Untuk kasusnya Dan kemudian Saya juga tekankan untuk Pihak kepolisian Kapolda Maluku Untuk harus intervensi Masalah ini Karena Masalah di Namrole Itu adalah Secara institusi adalah Kepolisian secara Secara umum Artinya bahwa Di Buru Selatan Di Kapolsek Namrole Itu juga bagian dari Kapolda Maluku Iya Dan untuk itu Saya tekankan Untuk masalah ini Harus ditangani Kemudian Ya Tuhan Intervensi Kapolda Maluku Untuk mencopot Kanit dan Kapolsek Kapolsek Namrole Jadi memang sudah Dicopot memang Iya sudah dicopot Tapi saya bilang bahwa Dicopot Kapolsek sama kanit Itu bukan solusi Tapi pelakunya sekarang Masih Ini atau sudah ditahan Memang Sudah ditahan Setelah dilaporkan Dan kanit Sama Kapolsek Dicopot Kasus jadikan Kepolis Pulau Guru Dalam hitung beberapa hari Polis Pulau Guru Berhasil untuk Menemukan dia Tapi dia Si pelakunya Menyerahkan diri Jadi sekarang Kasusnya sudah sampai Di tahap Sudah melalui sidang Yes Sidang tahap pertama Itu untuk Mendengar keterangan saksi Dan kita akan ikuti Semoga media ini juga Bisa menjadi Salah satu media Yang bisa mengupdate Kasus ini Iya Untuk menjadi perhatian Bersama Untuk mengawal bahwa Pelaku harus mendapat Hukuman Iya Karena Korbannya adalah Anak kandung Dua anak kandung Satunya meninggal Maka tidak ada Saya juga berharap Lewat media ini Tidak ada Pengurangan masa tahanan Tidak ada Atau hukuman ya Harusnya Bila dulu Dibatuh lama Yes Harus 15 tahun Sesuai undang-undang Yang berlaku Atau paling tidak Harus lebih dari itu Karena korbannya Anak kandung Dan bisa meninggal Satunya meninggal Itu kayak Bukan perbuatan manusia Oke Jadi Oli sebelumnya tuh Bahas story inspirasi tuh Pernah sama dengan Sama-sama dengan teman-teman Dari suara millennial Maluku Membahas soal Kekerasan seksual Dan memang fakta Yang diangkat pada saat itu Juga Banyaknya Kasus kekerasan seksual Untuk perempuan Untuk anak Di daerah Maluku Khususnya ya Nah cuma memang Tidak banyak Yang mendapat Perhatian dan penanganan Yang lebih lanjut Dan lebih serius Gitu Sampai Kemarin tuh Mereka bantu Supaya untuk RUU Apa? RUPKS RUPKSnya disahkan ya Dan puji Tuhan Sekarang sudah disahkan Nah kasus ini nih Yang olif sementara Konsen ke kasus ini Ini sebenarnya Cuma satu dari Mungkin antara seribu kasus Yang di luar sana Yang mungkin tidak terungkapkan Gitu ya Jadi dengan yang olif Angkat kasus ini Bisa jadi pembelajaran Buat banyak orang Dan juga buat Para pelaku Supaya mendapatkan Efek jerak Nah apa yang olif Harapkan dari Kasus ini Goalsnya Tujuan akhirnya Dari olif itu apa Gitu Olif mau kawal Sampai akhirnya Misalnya Endingnya terakhir Si pelakunya Ketangkap Ditahan Kemudian apa tujuannya Untuk kasus ini Secara khusus Untuk kasus ini Kita punya harapan Bahwa Pelaku mendapatkan Hukuman yang setimpa Sesuai Yang undang-undang 15 tahun penjara Dan denda Denda sesuai Undang-undang yang berlaku Dan tidak hanya Sampai diperlaku Korban juga harus Mendapatkan Perlindungan Penanganan korban Karena Korban anak kecil 7 tahun Dia hidup dengan trauma Dan itu sampai Dibawa mati Iya Seumur hidup Seumur hidup Seumur hidup Traumanya Secara psikologis Anak kecil Seperti itu Sangat terganggu Dan kita berharap Bahwa lingkungan juga Bisa men-support dia Karena kita tidak bisa Mampu menggiri Bahwa Masyarakat kita Masih serang Menganggap itu Sebagai air Dia akan hidup Dengan itu Dukungan masyarakat Keluarga kecil Masyarakat sekitar Itu penting Menyadarkan masyarakat sekitar Bahwa Ini bukan air Iya Bukan air Justru ini yang harus Diceritakan Diajar Dibilang Kayak gitu ya Iya sih Tapi kasiannya Memang sampai Anaknya meninggal ya Meninggal dunia 5 tahun Sedih Sedih Harapan saya Kedepan itu Anak-anak Dari kota Sampai di pelosok Mendapatkan Akses yang sama Entah itu pendidikan Maupun secara hukum Iya Dalam konteks Kasus seperti ini Mereka mendapatkan Perlindungan hukum Perlindungan ya Mereka mendapatkan Perlindungan hukum Keadilan Karena banyak anak-anak Di luar sana Yang belum mendapatkan Keadilan Kasus jenom roll Itu contoh 23 hari kasus Dibiarkan begitu saja Pelaku berkeliaran Itu salah satu bukti Bahwa Orang masih menganggap Itu masalah biasa Kepele Padahal Anak-anak itu Masa depan bangsa Mereka punya masa depan Mereka punya harapan Masa hidup dengan harapan Cita-cita yang besar Bagaimana nasib mereka Ketika mereka Dalam situasi yang Psikologisnya terganggu Kalau psikologisnya terganggu Sudah pasti Berefek pendidikannya Iya Masa depannya Pokoknya semuanya Terganggu Sudah Ini butuh Perhatian bersama Pemerintah daerah Misalkan Pemerintah daerah Bihaknya polisian Dan civil society Lembaga-lembaga Yang konsentra perempuan Anak Lembaga-lembaga LSM-LSM Itu penting Untuk mengerakkan Seperti ini Jadi Olive ini Founder dari LPP Melanesia Yang tadi Udah disebutkan ya Jadi ini merupakan Salah satu Gerakan dari Lembaga LPP Am juga Untuk mengawal Kasus-kasus Terkait dengan Perempuan Dan anak Seberapa penting Kenapa sampai Olive tertarik Lebih ke perempuan Sama anak Kalau bicara Soal perempuan Anak Olive dan Yerni Lahir di lingkungan Masyarakat Yang masih patriarki Laki-laki nomor satu Perempuan urusan belakang Dapur Dapur sumur ranjang Itu doang Sedangkan Di era saat ini Perempuan harus sama Dengan laki-laki Iya Sua emansipasi Bukan untuk Bersaing bukan Sisi-sisi Untuk saling men-support Tujuan pembangunan Selanjutnya adalah Perempuan Mereka bukan objek Pembangunan saja Tapi mereka adalah Subjek pembangunan itu Kenapa harus perempuan Perempuan punya Peran penting Jadi kalau bicara Soal perempuan Memang never ending Perempuan Mengetahui Persoalan perempuan Kenapa kita harus Mengingat percara Perempuan Kalau kita tidak Bicarakan isu perempuan Siapa lagi yang harus Bicarakan itu Semakin banyak Perempuan yang speak up Negara ini semakin maju Percaya deh Gerakan-gerakan perempuan Di Amerika Di Eropa Meskipun konteksnya Ada di Amerika Tapi Cukup jadi potret Bagaimana demokrasi Di Amerika Misalnya Kalau kita di daerah Yang masih hidup dengan Keterbelakangan Kesempatan yang tidak sama Kita semua tidak punya Privilege yang sama Artinya bahwa Tidak semua orang Bisa mendapatkan Akses pendidikan yang sama Maka Kita harus bicara Untuk itu Kita harus punya Kesedaran untuk Bisa Berbicara untuk Sesama perempuan Terus harus saling support Juga ya Karena memang Sebenarnya Masalah yang Sesama perempuan Sebenarnya banyak Jadi kayak Misalnya ada satu perempuan Yang tampil di depan Tidak sedikit juga Perempuan yang Nyinyir di belakang Jadi kayak Istilahnya Kayak katan Filosofi katan Satu naik Satu tarik turun Satu naik Satu tarik turun Tapi itu dilakukan Sesama perempuan Setuju Itu juga tragis ya Jadi Kayak kita perempuan Itu Kalau women Seperti women Untuk mereka yang Sudah benar-benar sadar Tapi kita sadar bahwa Di lingkungan kita Belum semua disitu Tapi harapan kita Kedepannya Harus seperti itu That's why Melalui Olive Atau melalui Bastara Inspirasi Kali ini Misalnya Kita bisa jadi media Dimana kita bisa bilang Buat semua perempuan Bahwa sekarang saatnya Kita saling support Setuju Women support women Karena dari kita Akan ada generasi Yes Perempuan itu Dari perempuan itu Banyak generasi Kalau bicara perempuan Tidak habis Tidak habis Tidak habis Oke Dan kita punya tugas Media Jadi salah satu media Yang akan Kedepannya Terus membicarakan Soal perempuan Harapan Harapan itu juga Yes Pastinya Terus selain Olive Kawal kasus ini Apa lagi Hal-hal Apa lagi Yang mau Olive concern Kalau dilihat dari Namanya Literasi Politik Iya betul Kenapa Politik Literasi Politik Perempuan Dan anak Kenapa Politik Kita Butuh Ruang Berbicara Politik Itu bukan Cuma Hanya Soal Definisi Yang secara Yang secara umum Kekuasaan Misalkan Tapi Politik itu Dimana kita Berinteraksi Kita membicarakan Sesuatu Tentang kepentingan Bersama Disitulah Kenapa Bicara soal Politik Kenapa kemudian Bicara soal Perempuan Literasi Politik Perempuan Dan anak Perempuan Dan anak Adalah Dua subjek Yang Sering Tidak Mendapatkan Kesempatan Yang sama Dengan Laki-laki Sejala Padahal mereka Relak Penentu Masa depan Tetapi Banyak Masalah Kekerasan Kesempatan Yang tidak Sama Dengan Laki-laki Akses Pendidikan Meskipun Angka Sekarang Kependidikan Perempuan Cukup Naik Tapi Kalau Untuk Politik Masih Kurang Jadi Harus Perempuan Yang Saya Harus Bicarakan Soal Literasi Politik Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Bicara Soal Kesehatan Pendidikan Jadi Isis Pembangunan Dan Demokrasi Yang saya Bicarakan Itulah Kenapa Saya Bicara Soal Literasi Politik Perempuan Anak Indonesia Melanesia Di Tiga Wilayah Ini Maluku Papua Dan NTT Saya Berkulinasi Dengan Teman-teman Ada NTT Dan Papua Tetapi Karena Masih Progres Untuk Badan Hukum Saya Sementara Progres Badan Hukum Tapi Saya Sudah Berkonses Kasus Ini Yang Saya Kawal Artinya Bahwa Tidak Menunggu Untuk Badan Hukum Dulu Baru Saya Kerja Tidak Karena Sekarang Sekarang Belum Ada Badan Hukum Masih Proses Progres Badan Hukum Tapi Kasus Sudah Saya Kawal Jadi Saat Ini Dia Namanya Lembaga Takhtis Tetapi Puji Tuhan Dia Punya Kekuatan Untuk Kasus Itu Dan Puji Tuhan Sudah Mulai Lancar Sudah Sidang Pertama Pelakunya Sudah Sudah Ditahan Bahkan Kapolsek Dicopot Jabatannya Dan itu Saya Akui Bahwa Bukan Karena Saya Sendiri Pribadi Bukan Tapi Banyak Pihak Yang Bekerja Di Daerah Beberapa Perempuan Di daerah Juga Di Buru Selatan Mereka Juga Di Sana Juga Mereka Men Support Korban Untuk Proses Penampingannya Mereka Sangat Support Dan Harapan Saya Bahwa Di Buru Selatan Itu Jadi Salah Contoh Bahwa Kasus Anak Seperti Ini Butuh Perhatian Bersama Pemerintah Berbagai Stakeholder Dan Civil Society Dan Harus Pihak Kepolisian Juga Harus Menjadikan Masukat Seperti Ini Konsen Untuk Penanganan Hukumnya Harus Lebih Cepat Dan Semoga Lancar Proses Hukumnya Oke Jadi Salah Satu Poin Inspiratif Dari Olive Kita Sangat Mengapresiasi Yang dilakukan Oleh Olive Walaupun Memang Tadi Olive Bilang Kalau Bukan Olive Sendiri Tapi Ada Orang Lain Juga Tapi Olive Menjadi Salah Satu Pendorong Yang Maksudnya Bersuara Besar Di Sosial Media Yang Ungkap Soal Kasus Ini Jadi Ada Artikel Yang Kita Baca Gitu Kan Kapol Sek Diturunkan Negara Aktivis Perempuan Jadi Maksudnya Suara Suara Perempuan Yang Berani Untuk Menantang Hal-hal Kayak Gini Untuk Bersuara Menyuarakan Kasus-kasus Tentang Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Bahkan Ayah Kandung Sendiri Dan Olive Merupakan Salah Satu Perempuan Yang Berani Berdiri Dan Bersuara Jadi Katong Sangat Mengapresiasi Itu Yang Olive Lakukan Jadi Kita Yakin Di Luar Sana Banyak Perempuan Yang Mungkin Seperti Olive Dan Itu Bisa Bergandengan Tangan Kalau Katong Menuntaskan Kasus-kasus Kayak Gini Dan Bahkan Untuk Memajukan Perempuan Kedepannya Juga Buat Olive Karena Lewat Kasus Ini Katong Semua Belajar Semua Mata Terbuka Nah Sekarang Kita Mau Tanya Harapan Olive 10 Tahun Kedepan Apa Olive Melihat Olive 10 Tahun Kedepan Sudah Tahun 2032 Dan Mungkin Sudah Umur 30an Tahun Eh Bukan 30an Tahun Guys 40an Bagaimana Olive Menggambarkan 10 Tahun Kedepan Untuk Pribadi Untuk Pribadi Dan Untuk LPP AM Untuk 10 tahun Kedepan Harapan Saya Adalah Liderasi Politik Perempuan Menjadi Salah Satu Bagian Dari Civil Society Yang Terus Aktif Membicarakan Soal Membicarakan Soal Permasalahan Perempuan Anak Keterwakilan Perempuan Di Politik Pembangunan Perempuan Anak Menjadi Subjek Dari Pembangunan Anak Sendiri Mereka Menentukan Arah Pembangunan Jadi Semoga Berpartisipasi Dalam Pembangunan Dan Politik Jadi Lembaga LPPAM Semakin Besar 10 Tahun Kedepan Semakin Kuat Banyak Generasi Banyak Generasi Harus Kadirkan Untuk Terus Aktif Terus Lantan Ber Speak up Bicara Tentang Perempuan Dan Anak Kenapa Di Politik Karena Proses itu Akan Dibahas Di Lembaga Politik Dan Sangat Menentukan Karena Berkaitan Dengan Kepentingan Bersama Perempuan Dan Anak Dan Semua Kalau Bicara Perempuan Dan Anak Bicara Dan Semua Karena Generasi Ini Dan Akan Datang Perempuan Anak Hari Ini Kalau Untuk Olive Sendiri Harapannya Mungkin Sudah Menikah Berkeluarga Amin Semoga 10 tahun Kedepan Bisa Berguna Dan Bermanfaat Untuk Orang Orang Sekitar Amin Bermanfaat Untuk Banyak Orang Oke Oke Siap Jadi Olive Ini Juga Anak Nam Role Dan Kasus Yang Lagi Diangkat Ini Memang Kasus Dari Nam Role Makanya Memang Benar Benar Harus Kayak Gitu Kita Memang Kalau Kasus Dari Amun Kita Orang Amun Kita Yang Harus Lebih Perhatian Ya Walaupun Sudah Kuliah Di Luar Daerah Mungkin Tapi Konsentrasi Terhadap Daerah Luar Biasa Kita Kuliah Di Luar Daerah Untuk Menambah Pewasan Kita Selain Mungkin Jaringan Kita Harus Belajar Kembang Tentu Tapi Tidak Lupa Bagaimana Dimana Kita Berasal Yes Karena Itu Kalau Kita Kuliah Di Luar Lalu Kita Tidak Bisa Berkontribusi Apalah Arti Ilmu Itu Kalau Saya Dari Kecil Saya Bila Semoga Ilmu Saya Bisa Bermanfaat Untuk Banyak Orang Saya Berharap Bisa Bisa Kerja Dengan Baga Lembaga Yang Wow Tetapi Kenapa Ketika Saya Berdoa Dengan Itu Masalah Ini Dia Muncul Tergerak Betul Saya Lagi Mal Ingat Doa Saya Adalah Bermanfaat Untuk Orang Orang Kecil Di Daerah Saya Untuk Penjapan Tuhan That's Why Kasus Ini Muncul Dan Olif Tergerak Terpanggil Untuk Kawal Ya Oke Oke Jadi Good job Untuk Olif Terus Terus Tetap Kawal Amin Kasus Seperti Ini Dan Seterusnya Oke Oke Olif Sekarang Kita Bakal Repites Siap Inspirasi Kita Bakal Repites Ini Ini Akan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Olif Harus Jawab Cepat Ya Dan Tanpa Berpikir Siap Ya Kita Repites Tidak Mandi Atau Tidak Sikat Gigi Tidak Mandi Oke Dia Jawab Kayak Ibu Tentara Nama Yang Cocok Untuk Saya Selain Olif Muka Wagi Itu Apa Muka Wagi Itu Muka Itu Perempuan Untuk Orang Buru Muka Itu Perempuan Wagi Itu Sebutan Untuk Perempuan Dengan Margah Hukum Nala Seperti Saya Oh Gitu Jadi Itu Bahasa 6 Role Bahasa Buru Oke Baik Olif Cowok Gondrong Atau Botak My Magic Word Jadi Satu Kata Yang Magic Buat Olif Semangat Shopping Atau Sleeping Sleep Kalau Hari Ini Hari Terakhir Hidup Kejahatan Apa Yang Mau Olif Bikin Tonjuk Itu Belaku Keresen Seksual Tonjuk Itu Belaku Keresen Seksual Harus Pukul Itu Pelaku Keresen Seksual Oke Pukul 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 Cowok Terlihat Keren Kalau Dia Banyak Membaca Cita Cita Waktu SD Pendeta Olif Pernah Putus Gara Gara LDR Aku Insecure Kalau Melihat Orang Yang Lebih Cerdas Dari Aku Satu Kata Menggembarkan Diri Anda Olif Cinta Saya Baru Menyadari Bahwa Ternyata Saya Adalah Orang Yang Saya Manis Kalau Aku Punya Kunci Segala Kemungkinan Apa Satu Hal Yang Bakal Aku Bikin Memberikan Kedilan Untuk Para Korban Kekerasan Seksual Kalau Olif Jadi Menteri Mau Jadi Menteri Apa Dari Satu Sampai Sepuluh Olif Seberapa Bersyukur Anda Satu Kejadian Yang Paling Memalukan Pukul Salah Orang Pukul Salah Orang Emang Pernah Pernah Kenapa Tapi Pukul Itu Kayak Pingkannya Orang Kenal Oh Maksudnya Seberapa Penting Sosok Mama Buat Olif Mama Itu Perempuan Yang Melawan Saya Ikut Kontribut Tulisan Sama Teman Teman Dalam Satu Sub Bagian Buku Itu Bagian Saya Saya Tulis Tentang Mama Perempuan Buru Yang Melawan Dia Cuman Perempuan Yang Lulus SD Menyadari Sungguh Bahwa Kehidupan Di Daerah Saya Di Buru Keras Untuk Anak Perempuan Dia Pernah Berang Kek Gini Di Kebun Dia Pernah Berang Kek Gini Sekolah Biar Tidak Angkat Sepatu Dan Tas Orang Di Buru Itu Cukup Keras Soal Dua Benda Ini Mungkin Di Masyarakat Secara Umum Sepatu Dan Tas Itu Soal Fashion Tapi Diburu Itu Kalau Orang Angkat Sepatu Dan Tas Diburu Itu Soal Angkat Sepatu Dan Tas Itu Untuk Orang Orang Kecil Bisa Makan Untuk Orang Orang Kecil Maka Maka Mama Tuh Segalanya Kenapa Alasan Kita Sekolah 2014 Waktu Wisuda Mama Kan Yang Temani Dibilang Kayak Gini Pas Dia Lihat Apa Rektor Lepen Tadi Tuga Dibilang Gini Capeknya Hilang Kok Bayang Ya Perempuan Petani Di Pegundungan Sana Ketika Lihat Enaknya Seperti Itu Enak Bisa Disudar Tetap Bahagianya Dia Itu Alasan Kenapa Saya harus Sekolah Mama Itu Sosok Baik Segalanya Wow Jadi Memang Bertolak Dari Keluarga Yang Istilahnya Bukan Apa-apanya Tapi Olive Mengangkat Derajat Keluarga Alasan Alasan Sekolah Alasan Harus Bicara Soal Perempuan Anak Itu Karena Mama Juga Mulai Dari Mama Yang Menginspirasi Untuk Hari Sekolah Supaya Tidak Angkat Tas Dan Sepatu Orang Kenapa Kita Berantau Harus Belajar Keluar Daerah Alasan Berjuang Sejauh Ini Dan Kedepannya Bisa Jadi Manusia Seperti Yang Dimimpikan Diharapkan Mama Dan Pasti Sekarang Mamanya Bangga Ya Amin Semoga Ya Olif Sudah Lulus S2 Sudah Bisa Membanggakan Orang Tua Semoga Olif Juga Bisa Menginspirasi Banyak Perempuan Yang Nonton Mungkin Yang Nonton Dinam Role Atau Diburu Harus Bisa Seperti Olif Wala Wala Petani Anak Harus Membanggakan Angkat Derajat Orang Tua Jadi Anak Petani Sangat Bersyukur Punya Masa Kecil Yang Luar biasa Di Kebun Tapi Sekaligus Jadi Apa Alasan Kenapa Harus Sekolah Alasan Kenapa Kalau Diceritakan Pajang Lebar Jadi Kalau Misalnya Mau Sekolah Kebanyakan Orang Itu Karena Alasan Mau Biaya Dari Mana Kalau Mau Sekolah Kalau Olif Bisa Bagi Tips Apa Mungkin Singkat Tips Yang Dari Olif Bagi Walaupun Dari Keluarga Anak Petani Tapi Bisa Sampai Sekolah Di Luar Dan Bahkan Bisa Aktif Dalam Kalau Ada Kemauan Ada Jalan Karena Memang Saya Pernah Berproses Untuk Beasiswa Dua Kali LPDP Tapi Gagal Tapi Akan Coba Lagi Nanti Gagal Karena Saya Memang Gak pernah Menyerah Jadi Pernah Untuk LPDP Gagal Di 2017 Tapi Saya Coba Lagi Kemudian Besu Daerah Juga Gak Dapat Besu Daerah Tapi Saya Gak Menyerah Cuti Dua Kali Dua Cuti Karena Gak Gak Duit Tapi Itu Bukan Alasan Untuk Harus Nyerah Gak Sambil Bekerja Harus Selesaikan Kuliah Karena Itu Kalau Kita Gak Sekolah Kita Gak Bisa Bikin Apa-apa Apalagi Perempuan Sudah Dari Gunung Dari Jauh Dari Pada Laman Di Pulau Guru Dari Jauh Ke Jakarta Merantau Cari Hidup Kalau Gak Selesai Meskipun Lama Tertati Oke It's Oke Sampai Finish Dan Juga Masih Ada Tanggung Jawab Olive Jadi Bukan Berarti Selesai Pikul Gelar S2 Lalu Selesai Perjuangan Anda Tapi Masih Panjang Itu Bebannya Makin Menambah Karena Tanggung Jawab Dari Orang Mungkin Gelar S2 Tapi Sebenarnya Tanggung jawabnya Gede Tanggung jawabnya Bagaimana Bisa 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 Sampai Masyarakat Dan Saya Memilih Untuk Mengabdi Ke Perempuan Anak Tapi Itu Sangat Mulia Amin Keputusan Keputusan Yang Tepat Amin Oke Jadi Olive Sudah Langsung Jawab Aku punya Life Changing Moment Juga Kenapa Olive Berkarir Sampai Sekarang Karena Mama Jadi Sudah Selesai Repetest Berakhir Dengan Tanggisan Jadi Pertanyaan Repetest Sudah Boleh Selesai Teman Teman Kita Akan Menutup Sesi Segmen Besolai Inspirasi Bersama Olivia Hukunala Jadi Olive Bakal Bagi Inspiration Statement Buat Teman Teman Yang Nonton Silahkan Untuk Kawan Kawan Sekalian Pesan Dari Saya Jangan Pernah Diam Terus Berbicara Tetap Berjuang Tetap Semangat Untuk Saya Sama Perempuan Dan Anak Di Maluku Papua NTT Kita Melanesia Terima kasih Olive Jadi Olive Sudah Mengajarkan Kita Bagaimana Artinya Perempuan Harus Berjuang Olive Sekarang Banyak Orang Yang Mungkin Bukan Sekarang Saja Tapi Videonya Akan Bertahan Terus Dan Pasti Akan Banyak Perempuan Yang Nonton Semoga Perempuan Perempuan Di Luar Sana Berani Seperti Olive Walaupun Anak Petani Tapi Tidak Putus Asa Bangga Bangga Sekali Oke Dan Terima kasih Juga Buat Teman-teman Semuanya Yang Sudah Nonton Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Yang Nonton Bisa Menjadi Berkat Buat Semua Orang Yang Menonton Video Ini Yaudah Olive Terima Kasih Sekali Lagi Olive Dan Terima Masih Oli